pada video ini kita akan membahas mengenai sketch relation selamat datang kembali di one future solution terima kasih sudah mampir di video ini pada video ini kita akan membahas mengenai sketch relation atau hubungan sketch disini kita bisa aktifkan sketch nya terlebih dahulu dengan memilih salah satu sketch media ini kita ke left front kita klik lalu kita aktifkan sketch setelah kita masuk ke sketch kita bisa coba gambar baris find kita klik seperti ini geser klik geser klik geser lagi klik kita bisa tekan escape untuk mengakhiri perintah atau command line ini sekarang setelah cursor kita kembali normal kita bisa lihat disini disini ada garis yang hitam ini tandanya di garis ini dia dalam keadaan terpilih atau terselek untuk membebaskannya supaya dia bebas lagi seperti garis 2 ini kita bisa tekan escape lagi nah dia sekarang sudah benar-benar bebas jadi gak ada garis yang terpilih kalau kita klik garis ini kita arahkan cursor menjauh nah disini kan garisnya berubah hitam itu berarti garis ini dalam posisi kita pilih untuk membebaskan garis seperti ini kita bisa tekan escape atau klik di luar area ini klik nah dia sudah bebas sekarang kita akan membahas mengenai escape relation oke relation itu adalah constraint di solidwork ya atau batasan atau hubungan antar escape geometri jadi kalau kita klik garis ini disini muncul sensitive toolbar ada make horizontal dan make vertical dan juga make fix nah ini yang disebut dengan relation atau hubungan atau kita bisa masuk ke property manager ini di bagian add relation ini ada horizontal, vertical, fake jadi ketika kita pilih garis yang ini dia akan muncul relation jadi garis ini itu kita mau apakan kita mau horizontalkan atau vertikalkan atau kita fake nah kalau melihat posisi awalnya seperti ini kita bisa klik vertical ini jadi garis yang kita pilih tadi sekarang sudah vertikal karena kita sudah menambahkannya dengan relation vertikal setelah kita menambahkan relation kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan nah jadi supaya bebas lagi kita klik garis yang sama nah disini sudah muncul kotak kecil kotak ini yang dinambahkan dengan relation tadi disini icon kotaknya ini sama seperti relation yang kita tambahkan itu vertikal oke kita bisa klik di luar area untuk membebaskan pilihan sekarang kita bisa tambahkan relation horizontal di garis ini katakanlah ya kita pilih garisnya dulu lalu kita bisa add relation ini horizontal nah lalu untuk mengakhiri pilihan ini kita bisa escape jadi sekarang kedua garis ini dia sudah bergerak vertikal dan horizontal saja selanjutnya ini kita klik tahan keser titiknya sedangkan garis yang ketiga ini dia masih bebas karena kita belum definisikan vertikal ataupun horizontal jadi dia masih bergerak bebas kalau ini dia sudah tidak mau mereng-mereng dia hanya bisa vertikal saja dan yang ini hanya bisa horizontal saja tidak bisa vertikal juga semacam itu nah itu tadi untuk satu sketch geometry nah sekarang kita akan definisikan sketch relation untuk beberapa sketch geometry katakanlah disini saya akan menifiskan garis yang miring ini terhadap garis ini dia sejajar kita bisa pilih klik garis yang ini lalu kita bisa pilih garis yang ini jangan lupa untuk memilih beberapa item di windows kita memerlukan bantuan tombol control jadi kita tekan control dulu lalu kita klik garisnya ini jadi sekarang disini kita sudah memilih 2 garis ini ada kolom select entities jadi garis line 1 dan line 3 ketika kita sudah memilih 2 garis ini kita bisa masukkan relation yang kita inginkan karena kita ingin membuat dia sejajar maka relation yang sesuai adalah paralel ini kita bisa klik paralel setelah kita klik paralel kedua garis ini sekarang sejajar kalau kita lihat di kolom add relation ini ketika kita pilih satu garis ini saja tadi kan cuma muncul horizontal vertikal dan fake ketika kita memilih 2 garis ini dia muncul berbagai macam pilihan jadi relation yang muncul disini itu disesuaikan dengan item atau sketch geometry yang kita pilih jadi lebih memudahkan kita untuk untuk memberikan relation untuk membebaskan 2 garis ini kita bisa klik di area bebas ini atau tekan escape sekarang garis yang ini dia sudah gak bisa miring-miring lagi ketika kita geser seperti ini karena dia sudah ada relation sesuai dengan garis ini sedangkan garis yang ini dia sudah ada relation vertikal kalau kita klik garisnya nah disini ada relation paralel sekarang kita bisa klik garis yang pertama ini disini kan ada 2 relation yang pertama vertikal yang kedua paralel terhadap garis ini sekarang kita akan mencoba membuat garis baru lagi kita masuk ke line kita klik seperti ini garis seperti ini kita bisa tekan escape untuk mengakhiri perintah line lalu kita bisa pilih garis yang ini klik kita bisa tambahkan horizontal kan lalu kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan ini nah sekarang kalau kita bisa titik-titiknya kan dia cuma bisa bergerak horizontal sekarang kita bisa klik garisnya lalu kita klik kotak relation horizontal yang ada disini lalu kita delete jadi itu untuk menghapus relation horizontal tadi nah kalau kita klik seperti ini titiknya dia sudah bisa bergerak miring-miring lagi karena kita sudah menghapus relation horizontal yang kita berikan kalau kita klik garisnya seperti ini nah disini sudah dia kosong tidak ada kotak hitam lagi tidak ada kotak relation lagi nah kalau kita mau nambahkan lagi ya tinggal kita klik disini horizontal semacam itu untuk membebaskan pilihan ini kita bisa tekan escape ya atau klik di luar area ini nah semacam ini sekarang kita bisa menggambar yang ini 3 point argus klik folder menu nya dulu kalau belum muncul seperti ini lalu kita pilih yang 3 point argus kita bisa menggambar dari titik akhir disini klik dulu kita geser seperti ini klik lalu kita geser seperti ini lalu baru kita klik nah untuk mengakhiri 3 point argus kita bisa tekan escape nah sekarang kursor kita sudah normal kalau kita lihat disini pertemuan antara garis lurus dan juga garis radius ini dia tidak smooth atau aliasnya type disininya kita akan tambahkan relation untuk kedua sketch geometry ini jadi kita pilih dulu 2 sketch geometry yang kita ingin tambahkan relation katakanlah garis ini lalu jangan lupa tekan control untuk memilih beberapa item tekan control lalu kita pilih garis ini oke lepaskan control disini ketika kita memilih 2 garis ini relation yang muncul ada tangent, fixed dan equal curve length karena kita ingin pertemuan dari kedua garis ini dia smooth kita bisa klik relation tangent kita bisa tekan di area luar ini untuk membiaskan pilihan ini jadi disini pertemuannya sudah smooth antara garis lurus dan juga garis tangent sorry antara garis lurus dan juga garis radius karena kita menambahkan relation tangent tadi kita klik garisnya disini kan ada relation tangent klik nah disini ada relation oke kita klik untuk membebaskan pilihan nah itu tadi sedikit penjelasan mengenai relation kita bisa block dulu semuanya lalu kita bisa delete sekarang kita akan buat garis baru disini kita aktifkan feature atau command line nya klik kita bisa buat garis seperti ini klik geser dulu nah kalau kita perhatikan jangan di klik dulu ya kalau kita perhatikan disini ketika kita arahkan lurus dia ada kotak kuning disamping kursor kita nah itu dinamakan auto relation jadi kalau kita klik pada saat kotak kuning itu muncul seperti ini klik itu berarti garis yang kita buat ini dia sudah menambahkan relation horizontal secara otomatis tanpa kita harus menipiskan relation secara manual nah itu tadi merupakan automatic relation jadi untuk memudahkan kita dalam manuscript di solidworks sekarang kita coba geser kesini kursor kita nah disini ada garis titik titik kuning ya nah disini merupakan garis bantu jadi kalau kita mau arahkan garis kita ke atas seperti ini nah jadi dia ada kotak kuning yang melambangkan relation vertikal berarti kalau kita klik pada saat kotak kuning itu muncul klik seperti ini berarti garis yang barusan kita buat ini memiliki relation vertikal oke kita bisa tekan escape dulu untuk mengakhiri perintah garis escape nah kursor kita kan sudah kembali normal kita cek sekarang kita klik garis yang bawah ini yang horizontal nah ternyata disini sudah ada horizontal relation kalau kita klik yang ini nah disini sudah ada vertical relation karena kita tadi menggunakan automatic relation jadi kita tidak perlu mendefinisikan relation secara manual untuk garis garis ini atau untuk skate geometry ini kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan nah sekarang kita tambahkan garis lagi kita aktifkan command line lagi klik disini lalu kita mulai dari titik terakhir disini klik kita geser nah kali ini kita membuat garis miring seperti ini kita klik disini lalu kita geser lagi nah disini kalau kita lihat ada garis bantu kuning ya seperti tadi penjelasannya nah selain kuning disini juga ada garis bantu biru kalau kita arahkan pas dia sejajar atau horizontal dengan titik ini nah semacam ini nah disamping kursor kita ketika garis biru muncul dia bukan kotak kuning tapi kotak putih ketika kita klik disitu dia tidak menambahkan relation apapun jadi bukan menambahkan automatic relation cuma sekedar kita tahu saja bahwa ketika kita klik titik yang kita klik itu horizontal dengan titik yang pojok ini semacam itu itu garis biru garis bantu biru kalau garis bantu kuning dia otomatis menambahkan automatic relation nah kalau kita arahkan ke yang kuning ya disitu ada relation perpendicular atau siku jadi kalau kita klik pada saat ada icon relation muncul yang kuning seperti ini dia otomatis menambahkan automatic relation ke garis yang ini garis yang barusan kita klik sekarang kita bisa tekan escape untuk mengakhirinya kita bisa cek garis yang terakhir klik nah disini dia sudah ada relation perpendicular atau tegak lurus jadi garis ini dia tegak lurus dengan garis yang ini semacam itu sekarang kita bisa klik di luar area ini untuk membebaskan pilihan sekarang kita mau buat titik ini titik ini sama titik ini dia horizontal kita tinggal pilih titik yang pertama jangan lupa tekan control untuk memilih beberapa item lalu kita pilih titik yang kedua lepaskan control nah disini kedua titik sudah kita pilih lalu kita bisa menambahkan relation berhadap titik itu juga kedua titik ini kita mau apakan kalau kita mau horizontal kan oke kita klik horizontal maka secara otomatis dua titik ini sudah horizontal kita klik di luar sini untuk membebaskan pilihan atau tekan escape kita bisa tambahkan garis lagi dari titik ini seperti ini lalu kita bisa tekan escape untuk mengakhiri command line ini untuk garis terakhir ini kita bisa tambahkan relation vertikal jadi kita klik garisnya lalu kita bisa tambahkan relation vertikal lalu kita bisa tekan escape untuk membebaskan pilihan ini sekarang kita sudah memiliki bentuk seperti ini sekarang kita mau tambahkan relation dari titik ini ke tengahnya berhadap titik tengah atau titik origin jadi kita bisa klik titiknya ini dulu jangan lupa tekan control untuk memilih beberapa item sekarang kita pilih titik tengah ini atau originnya klik setelah kita memilih dua item kita lepaskan control kita pilih relation apa yang mau kita tambahkan untuk kedua titik yang kita pilih ini horizontal, vertical, atau coincident berhubung kita mau menampilkan titik ini ke sini kita bisa pilih relation coincident semacam ini kita bisa klik di luar area atau tekan escape untuk membebaskan pilihan setelah itu oke, kita sudah belajar mengenai relation kita bisa block dulu semuanya ini lalu kita bisa delete dan kita bisa keluar dari escape dengan klik exit edit escape ini oke, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini kalau teman-teman memiliki saran atau komentar atau mau sharing ilmu bisa tulis di kolom komentar di bawah oke, terima kasih sudah nonton video ini kalau biar teman-teman rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel what future solution sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati